Indra Shafri menyusul Sinta Eeyong mengenai durasi TC Timnas Indonesia. Thomas Doll dan Bernardo Tavares punya riwayat kemurkaan pada PSSI. Klub Liga 1 terancam terus merugi dengan rencana Indra Shafri menggelar pemusatan latihan Timnas Indonesia U22. Indra Shafri saat ini bersiap mengumumkan skuad Timnas Indonesia U22 untuk menghadapi SEA Games 2023. Kabar buruk bagi klub Liga 1, Indra Shafri berencana menggelar prening camp jangka panjang pada Maret dan April mendatang. Sebelumnya, Sinta Eeyong sudah menjadi musuh bagi sejumlah pelatih Liga 1 akibat kebijakan TC berdurasi panjang di Timnas U20. Durasi TC di era Sinta Eeyong memang tak masuk akal, yaitu satu atau dua bulan, yang membuat pemain tak bisa mendapatkan menit main di klub. Atas kebijakan Sinta Eeyong tersebut, Thomas Doll dan Bernardo Tavares menjadi dua pelatih paling vokal dalam menyatakan kontra. Terhusus bagi Thomas Doll, Sinta Eeyong memang melucuti kekuatan Persija dalam perjalanan merebut titel juara Liga 1 musim ini. Dalam skuad Timnas U20 untuk Piala Asia U20 2023 saja, terdapat delapan pemain Persija yang dibawa ke Uzbekistan. Di antara delapan pemain itu, tujuh pemain merupakan pemain utama Persija yang rutin mendapat kepercayaan tampil di Liga 1. Bernardo Tavares pun demikian, dengan PSM sempat mengirim hingga tiga pemain ke Timnas U20. Namun para pemain PSM yang sempat dipanggil Timnas U20 menjadi tersisi di level klub, dan Tavares mempromosikan pemain muda lainnya. Pemain muda lainnya itu kemudian kembali dipanggil Sinta Eeyong, yaitu Zaki Asraf. Nama lain, Sultan Zaki, dipanggil karena performa di Timnas U16. Dari situasi di atas, Indra Syafrita belajar betapa pemanggilan pemain ke Timnas U22 akan menghentikan perkembangan pemain di klub, juga berpotensi merenggangkan hubungan PSSI dengan klub. Maksimal nanti 34 pemain yang akan ikut TC gelombang pertama bulan Maret, setelah itu kami akan lihat di gelombang kedua. Maksudnya di minggu kedua, ucap Indra, tanggal 25 Februari tahun 2023. Nanti tanggal 1 April tahun 2023 itu, benar-benar persiapan menuju SEA Games 2023 Kamboja, tegasnya. Dengan demikian, Indra akan mengumpulkan pemain Timnas U22 paling tidak selama dua pekan pada Maret, serta satu bulan penuh pada April. Durasi itu diprediksi akan membuat klub Liga satu murka, mengingat kompetisi sedang memasuki fase genting akhir musim. Dari Kubu Dol dan Tavares, terdapat sejumlah pemain yang kemungkinan besar dipanggil Timnas U22, seperti Witan Sulaiman dan Ramadan Sananta. Terima kasih telah menonton!